Intro Pedangdut Reza Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Reza DA mengaku akan segera menikah dengan seorang wanita Ia juga mengaku bahwa sanya dirinya sedang menjalani proses tangaruf sekarang ini Reza mengatakan besar kemungkinan akan menikah tahun ini juga Reza mengaku dirinya bersama keluarga akan mengunjungi rumah wanita itu dalam waktu dekat ini Dalam waktu dekat doain aja mudah-mudahan lancar Reza diberi kesehatan dan semua perjalanan Reza menuju ke rumah calon Reza diberikan kelancaran Ujar Reza DA saat ditemui di kawasan tendean Jakarta Selatan Reza Zakaria mengaku kenal dengan wanita tersebut setelah dikenalkan oleh teman-temannya Pada saat itu Reza mengaku hanya diperlihatkan foto wanita itu saja Saat itu juga Reza mengaku tidak berpikiran akan menjalin hubungan yang lebih serius lagi Kalau proses kenalnya lucu sebenarnya waktu Reza lulus dari akademi orang-orang pada kenalin ini Tapi pada waktu tahun 2015 yang silam Reza belum prepare ke arah sana kejenjang pernikahan dan lain-lain Jadi Reza cuma ditunjukin foto dan waktu itu cuma ngomong yaudahlah nanti Ungkap Reza beberapa waktu yang lalu Seiring berjalannya waktu Reza mengatakan akhirnya bertemu dengan seorang wanita dan benih-benih cinta pun muncul Setelah beberapa kali bertemu Reza meyakini bahwa wanita tersebut memang jodohnya Ternyata kebelakang ini dia semakin menunjukkan bahwa dia ada rasa suka Dia respek dan jujur kita ketemu cuma dua kali Dan Reza memutuskan untuk ta'aruf Karena memang dari kedua kali pertemuan itu insya Allah Reza cocok dan merasa Bahwa dia memang jodoh yang terbaik buat Reza Reza menegaskan bahwa wanita itu bukan seorang penyanyi ataupun bekerja di dunia entertainment seperti dirinya Kendati begitu Reza merasa sudah cocok dengan wanita tersebut Dan merasa sudah memenuhi kriteria pendamping hidup yang didambakannya selama ini Keinginan mama dan papa kan Reza ini dapat istri yang bisa ngurusin Jadi apa-apanya bisa saling membantu Istilahnya bisa mendampingi Reza ke jalan kemana-mana Dampingi Reza kerja gitu Jalan Reza ini Alhamdulillah memang memenuhi kriteria Dan Reza memang tidak menitikbaratkan harus artis atau apa Tungkas Reza Zakaria Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai kabar terbaru dari Reza Zakaria Jika ada keserahan kami minta maaf Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komentar di bawah video ini Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh